Intro Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini Pak Sabar kesempatan ini akan membuat Konten tentang Tiga sodiak di bulan Maret yang akan mendapat kebahagiaan yang di luar dugaan Siapa saja? Tiga sodiak di bulan Maret yang akan mendapatkan kebahagiaan Di luar dugaan Sodiak apa saja? Satu Sodiak Sagittarius Yang belum subscribe, tolong di-subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822 21 79 94 80 Boleh tanya tentang apa saja? Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Perihidaman lain, perihidaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu, taruh, dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seseorang itu tidak merubahnya ya Tiga sodiak di bulan Maret yang akan mendapatkan kebahagiaan di luar dugaan Satu, Sagittarius Sagittarius ini lahir 21 November sampai 22 Desember Bagaimana Sagittarius kok bisa mendapatkan rejeki yang mendadak di luar dugaan Pak Sabar akan mencoba menggambarkan dari tanda-tanda di kartu tarot Sodiak Sagittarius Ini ada 2 of 1 Sagittarius ini di bulan Maret ini akan mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan Dunia dalam genggaman Seseorang memegang bola dunia dan memegang tongkat Tapi disini ada gambaran kalian harus komitmen dengan pekerjaan ya Kebahagiaan yang tidak terduga-duga itu karena berawal dari komitmen dengan pekerjaan Ini ada 7 of Swords Digambarkan seseorang memanggul pedang Ini simbol-simbol kesuksesan ya Seseorang memanggul pedang ini simbol-simbol Perjuangan anda yang melelahkan mulai ada tanda hasil ya Terus ini ada 10 of Pentacles Sebuah keluarga kecil yang bahagia Sebuah keluarga kecil yang bahagia Ini ada kebahagiaan yang tidak terduga-duga yang datang dari sebuah keuangan ada yang rezeki mendadak ya Tiga sodiak di bulan Maret yang akan mendapat kebahagiaan yang di luar dugaan Pertama sodiak sakitarius Kedua Leo Leo ini lahir 23 Juli sampai 22 Agustus ya Kalian bintangnya Leo Kalau kelahiran kalian di antara itu Bagaimana gambaran Leo? Le ini ada as of Pentacles Sebuah kartu keberuntungan Sebuah tangan keluar dari atas awan Di atas awan dia menjembol dari awan Ini menggambarkan Berjaya di atas angin Koin mas besar ada keberuntungan besar Yang kebahagiaan yang dari keberuntungan Namun suasana malam yang menenangkan Ini tadinya dari hal kecil tidak terduga ya Makanya jangan menyempelkan hal kecil harus peka Ini ada Tree of Wands Seseorang memandang laut lepas Hati-hati ada kebahagiaan Ada rezeki yang baik Saatnya untuk menabung juga ya Untuk masa depan Ini lambangnya seperti itu Tiga sodiak di bulan Maret yang Akan mendapatkan kebahagiaan yang di luar dugaan Pertama sagitarius Kedua Leo Ketiga Aries Aries ini lahir 21 Maret sampai 19 April Simbolnya domba jantan Senang dengan petualangan Bagaimana gambaran Aries? Aries ini ada Aikop Sword Digambarkan seseorang tutup mata Tutup telinga Dipagari 8 pedang Saatnya Anda untuk menenangkan diri Ini ada Ten O'one Ada sebuah keberhasilan yang tidak terduga-duga Di bulan Maret ini Digambarkan seseorang Mbah 10 tongkat menaiki tangga istana Ini ada The Empress Simbol adanya kebahagiaan baru Digambarkan seorang permessuri Sedang duduk di singgah sana Permessuri ini tampak hamil ya Hamil itu simbol kebahagiaan baru ya Ada lovey, ada kebahagiaan Yang belum subscribe sekali lagi Tolong di subscribe channel Pak Sabar Bersabar channelnya berkembang Bersabar semangat buat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di Nomor WA Pak Sabar 0822 21 79 94 80 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai Atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain Wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seorang itu tidak mau merubahnya ya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax